Intro Di lapangan yang penuh berlumpur Kuteteskan air mata Angguh menahan sedih Masjid berjatuh, ku akan bangkit Terlari menuju kawah Untuk segera melesakkan bola Sampai mencapai alas Jauh lebih Bersahabat di setiausaha Jadi diri sendiri yang mulai Halo teman-teman Gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya Melanjutkan pada part sebelumnya Dimana identitas Will akhirnya ketahuan Yang ternyata ia adalah Putri Wina Lalu Putri Wina menjelaskan Kalau ia sengaja menyembunyikan identitasnya Karena dua pengawalnya itu Melarangnya untuk bermain sepak bola Ia pun juga memohon kepada Tokyo dan yang lainnya Untuk merahasiakan identitasnya Karena ia masih ingin terus bermain sepak bola Akan tetapi tanpa mereka sadari Salah satu pemain Mariana Beauty Sedang mengawasi mereka Namun ia segera pergi Karena rupanya ada sosok berjubah hitam Yang juga berada di sana Kemudian ia pun melaporkan hal tersebut Kepada Putri Mariana Yang mana itu sempat membuat Sang Putri terkejut Sehingga mereka berencana Untuk membongkar identitasnya Dalam pertandingan besok Sementara itu Ayah Tokyo pun terpaksa Memberitahukan hal tersebut juga Kepada pelatih Winners Junior Yang tak selang berapa lama Sosok berjubah hitam tadi muncul di sana Hmm kalian tahulah dia ini pasti siapa Keesokan harinya Pertandingan antara Winners Junior Melawan Mariana Beauty pun dimulai Yang disaksikan langsung oleh Putri Mariana Akan tetapi dalam pertandingan tersebut Tokyo gak bisa untuk fokus Karena selalu terbayang-bayang Sosok Putri Wina di diri Wil Hingga akhirnya Putri Wina pun mendapatkan kesempatan Untuk melakukan tendangan pertama Namun masih mampu ditahan oleh keeper lawan Menggunakan tenaga dalam Bahkan Tokyo yang akan melakukan tendangan Tokyo pun Juga mampu ditahan Dan dengan cepat pemain Mariana Beauty Melakukan counter attack Dan berhasil mencetak gol Saat pertandingan dilanjutkan Tiba-tiba seluruh Pemain Mariana Beauty Malah sengaja menyerang Putri Wina Yang sedang menguasai bola Akan tetapi Meskipun itu semua adalah perintah Dari Putri Mariana Namun terlihat salah satu dari mereka Yang seperti yang gak suka akan rencana tersebut Lalu saat mencoba menolong Putri Wina Tokyo pun malah keceplosan Yang akhirnya membuat seluruh pemain Winnis Junior Mengetahui identitas asli dari Wil Oleh karenanya Mereka pun kemudian saling bekerja sama Untuk melindungi Putri Wina Namun Arashi malah kena sikut oleh tim lawan Yang membuatnya terpaksa harus ditarik keluar Alih-alih memasukkan si babi Sang pelatih pun malah memasukkan sosok berjubah semalam Yang ternyata ia adalah Kazu Awalnya Teman-teman yang lain gak suka akan kedatangannya Namun rupanya ia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik Setelah pergi merantau Selang berapa lama Pertandingan pun kembali dilanjutkan Dimana disini Kazu langsung unjuk gigi Dengan mengeluarkan tendangan terbarunya Tendangan itu pun berhasil membobol gawang lawan Dan membuat skor akhir di babak pertama menjadi sama kuat satu-satu Setelah itu Kazu pun menceritakan saat ia dulu berlatih Yang tanpa sengaja bertemu dengan seekor naga emas Dan memberikan ceramah nonjutsu kepadanya Oleh karena itulah Ia pun kemudian bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik Singkat waktu Babak kedua pun dimulai Dan dengan cepat Kazu dan kawan-kawan pun langsung menyerang pertahanan dari tim Mariana Beauty Hingga akhirnya mereka kemudian berbalik unggul Saat pertandingan dilanjutkan Tim Mariana Beauty pun berusaha mencari gol penyama kedudukan Sampai terjadi perebutan bola yang sangat sengit Lalu saat Putri Wina berusaha menahan bola yang mengarah ke gawang Ia pun malah kena hantam oleh tangan kanan Putri Mariana Hingga akhirnya terjadi gol Hal itu pun membuat topeng Putri Wina menjadi rusak Bahkan rekan setimnya pun juga mulai kesal dengan kelakuannya itu Hingga saat pertandingan kembali dilanjutkan Tangan kanan Putri Mariana ini masih aja mau mencelakai Putri Wina Sehingga salah satu rekannya terpaksa menyerang karena sudah mulai kesal Mampusnya Ia pun kemudian ditarik keluar karena cedera Dan membuat pertandingan menjadi lebih sportif Hingga akhirnya Putri Wina lah yang menjadi penentu kemenangan Meski akhirnya identitasnya ketahuan semua orang di sana Karena topengnya yang hancur Alih-alih mendapat hujatan Rupanya seluruh orang di sana justru malah memberikan respek kepadanya Akan tetapi Kabar itu pun dengan cepat sampai kedua pengawal Putri Wina Sehingga mereka pun mengutus prajurit untuk menjemputnya Sementara itu Tokio dan kawan-kawan pun sedang dalam perjalanan pulang Setelah berhasil mengalahkan tim Mariana Beauty Namun di tengah jalan Prajurit Istana datang untuk menjemput Putri Wina Sampainya di istana Putri Wina pun mencoba bertanya Mengapa ia selalu dilarang untuk bermain sepak bola Dan dua pengawal tersebut menjelaskan Kalau mereka sudah berjanji sesuatu kepada seseorang Namun sang sutradara belum memperbolehkan Kita tahu janji apakah itu Di sisi lain Akhirnya Tokio dan kawan-kawan pun sudah sampai di kota Eleven Neon Namun kota tersebut sudah sepi Karena semua orang sedang menonton pertandingan terakhir Eleven Winners Singkat cerita Tokio dan kawan-kawan pun sampai di stadion Dimana dalam pertandingan tersebut Eleven Winners begitu mendominasi pertandingan Bahkan gak hanya Leon Melainkan seluruh pemain Eleven Winners Mempunyai kemampuan yang sangat hebat Hingga masing-masing mampu mencetak gol Dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 11-0 Setelah melihat itu Teman-teman Tokio pun malah langsung kena mental Yang beruntung bekat ceramah nonjutsu dari Kazu Mereka pun menjadi pede kembali Sementara itu Putri Wina pun hanya bisa melihat dari kejauhan Dan kemungkinan ia gak akan bermain di partai final Singkat cerita Pertandingan final pun dimulai Dan tim Eleven Winners langsung mengambil inisiatif untuk menyerang Tahu kalau Leon menjadi target man Mereka pun menjaganya dengan sangat ketat Sampai akhirnya Tokio dan kawan-kawan Berhasil mengambil bola dan berbalik untuk menyerang Lalu dengan kombo antara Tokio dan juga Kazu Serta teknik tajibana oleh tiga si kembar Mereka pun mampu membuat shot on target pertama Meski masih mudah ditahan oleh keeper tim lawan Akan tetapi setelah itu Eleven Winners melakukan serangan balik melalui Leon yang berhasil meloloskan diri Dan beruntung Tokio dan Kazu mampu untuk menahannya Lalu untuk kesekian kalinya Tokio dan Kazu kembali menahan tendangan Leon sampai membuat bola tebelah dua Yang beruntung wasit gak mengesahkan gol tersebut Meski setengah dari bola berhasil masuk ke dalam gawang Setelah itu Tokio dan kawan-kawan pun berbalik untuk menyerang Hingga akhirnya mereka berhasil mencetak gol Sayang gol tersebut dianulir Karena rupanya Kazu sudah berada dalam posisi offside Bahkan hal itu terjadi sampai beberapa kali Karena ternyata itu sudah strategi dari tim Eleven Winners Saat babak kedua dimulai Eleven Winners gak berhenti untuk terus menyerang Sampai membuat Tokio dan kawan-kawan harus mati-matian Agar gawang mereka gak kebobolan Sampai akhirnya Mereka memiliki kesempatan untuk melakukan counter attack Dan dengan jarak yang cukup jauh Tokio pun langsung melakukan tendangan Tokionya Bahkan Tokio berhasil melewati kubu pertahanan Eleven Winners Tendangannya tidak berhasil membentuk oleh penjaga gawang Terima kasih telah menonton!